ya baik sekarang sudah masuk untuk yang Google Drive sudah selesai ya jadi berikutnya saya akan masuk ke Google Drive jadi Google formnya sudah sekarang ke Google Drive jadi untuk masuk ke kita kelas dulu ya Google Formnya masuk ke Google Drive Bapak Ibu cukup mengetikkan di browsernya yaitu drive.google.com seperti ini ya lalu enter sekarang Bapak Ibu sudah masuk di Google Drive ya jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat disini setiap file yang kita buat gitu ya yang kayak tadi Google Form atau sebelumnya saya membuat Google Sites itu akan tersimpan di Google Drive ya termasuk tadi jawaban ujian yang kita upload di Google Form itu juga masuknya di Google Drive kita masing-masingnya jadi kalau saya pakai saya punya Google Drive itu akan masuk ke drive saya nanti misalkan ada guru atau mungkin kepala sekolah mungkin atau mungkin siswa nanti masing-masing akan punya Google Drive-nya masing-masing gitu ya Nah disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Drive eh nah disini juga ya jadi eh ada file respon ini adalah file yang tadi sudah dibuat otomatis karena ketika kita mengupload file ketika responden atau siswa mengupload file yang diminta secara otomatis foldernya akan terbentuk di sini ya jadi nanti semua akan terkumpul di folder-folder ini jawaban-jawabannya oke eh berikutnya nah ini juga termasuk Google Docs yang kita buat juga tersimpan disini saya akan menjelaskan sedikit eh cara untuk eh mengupload file ya tadi untuk masuk ke Google Drive juga selain dari mengetik itu drive.google.com ya Bapak-Ibu juga tentunya bisa masuk dari Google Apps ini ya jadi kalau mau masuk Google Drive cukup klik yang di sebelah kanan atas ini lalu klik drive ya eh selanjutnya ini saya mau klik di Bapak-Ibu bisa klik dimana aja yang kosong klik kanan ya klik kanan atau bisa klik new disini ya bisa klik kanan disini atau bisa klik new Nah kalau Bapak-Ibu mau menambahkan folder tinggal perlu atau membuat folder baru gitu ya folder baru misalkan saya membuat folder kita bisa membuat sebuah folder baru disini ya folder barunya yang masih kosong kemudian di folder baru ini misalkan kita mau mengupload sebuah file ya eh kita bisa mengupload file tersebut ya misalkan saya mau mengupload video gitu ya tentang classroom Nah kita bisa mengupload sebuah video kalau mungkin saya bisa masukkan yang lebih baik gitu ya Nah misalkan ini ya saya mau masukkan sebuah video kita tunggu ya Nah ini untuk mengupload ya mengupload sebuah folder kecepatan uploadnya tergantung eh lokasi masing-masing Bapak-Ibu berada ya tergantung di mana Bapak-Ibu internetnya bagaimana kecepatannya atau paket paket data yang Bapak-Ibu gunakan yang mana yang lebih cepat semakin cepat menguploadnya juga semakin cepat gitu ya jadi berbeda-beda nanti ya mungkin kecepatannya mungkin disini saya cukup cepat hanya beberapa mungkin bisa ada yang beberapa menit gitu ya Nah disini kalau kita mengupload sebuah file itu akan muncul disini nanti ya Nah berikutnya saya akan menjelaskan kalau mau mengupload langsung sebuah folder disini saya mau mengupload langsung sebuah folder eh misalkan disini saya ada di Google Sites ini saya ada video yang sebelumnya saya mau upload seluruh folder ini saya bisa upload seluruh foldernya nanti di dalam folder disitu terdapat empat file ya akan ada notifikasi di dalam folder itu ada berapa file kalau Bapak-Ibu merasa benar sudah cukup Oh ya memang disitu ada segitu file bisa klik upload nanti akan ke upload dalam bentuk satu folder penuh gitu ya semakin banyak isi foldernya tentu itu akan semakin membutuhkan waktu untuk mengupload karena kecepatan balik lagi ke kecepatan internet juga masing-masing berbeda ya di masing-masing tempat gitu ya ada yang cepat ada yang kurang cepat ada yang cepat sekali mungkin nanti kecepatannya semua tergantung dari masing-masing internet provider yang Bapak-Ibu gunakan ya tadi ya saya menunjukkan bagaimana mengupload nanti kalau sudah selesai saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload ya mendownload ya mendownload oke untuk mendownload mendownload sama seperti mengupload kita bisa mendownload satu-satu filenya atau langsung satu folder jadi Bapak-Ibu bisa mengupload langsung se-folder seperti ini saya mau download cukup klik kanan di foldernya lalu klik download nanti secara otomatis dia akan mendownload seperti ini ya ini ada notifikasinya yang upload sudah selesai kita lihat dulu yang download ya jadi kalau berupa folder dia akan di zip terlebih dahulu baru nanti terdownload dalam satu zip gitu ya jadi untuk membuka zipnya Bapak-Ibu nanti biasanya perlu aplikasi dari Windows biasanya sudah ada zip atau Chromebook juga sudah ada zipnya bisa di unzip gitu ya atau kalau Bapak-Ibu mau mendownload satu persatu filenya Bapak-Ibu bisa klik di filenya langsung gitu ya seperti ini ini filenya langsung kemudian bisa mendownload file ini nah sudah nah ini ya download ya jadi tadi kadang kalau kita terlalu bawah dia agak kebawah nggak muncul jadi kita klik kita klik ulang kita balik lagi klik download gitu ya kita klik download kalau memang ini biasanya terjadi kalau baru di upload ya jadi ada ini scan nya kita download biasa yang filenya besar dari Google tidak bisa men-scan langsung apakah file ini berbahaya atau tidak karena kita baru upload tadi ya jadi dia juga butuh waktu untuk memastikan bahwa file ini aman gitu ya dan ini cukup bagus jadi Bapak-Ibu juga cukup terlindungi ya karena Google juga melindungi Bapak-Ibu supaya tidak mendownload file-file yang berbahaya dari Google Drive gitu ya karena mungkin nanti Bapak-Ibu buka dari Drive lain atau mungkin dapat link dari Drive mana gitu ya yang berisi file-file yang berbahaya mengandung virus dan sebagainya sehingga mengancam gitu ya mengancam jadi bisa di jaga kurang lebih seperti itu lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang share ya share file gitu ya tapi sebelumnya saya mau tunjukin tentang star ya star star file star file ini kurang lebih kayak favorit gitu ya jadi kalau file ini saya masukkan di star dia akan masuk di folder star ini ya kalau saya remove dari sini ini cukup di klik kanan remove from star jadi dia kembali ke asalnya ini bukan memindahkan ke folder ke folder lain ini hanya kayak di favoritkan jadi kalau Bapak-Ibu punya file yang lagi dikerjakan atau mungkin file yang sering dibuka itu bisa di star supaya carinya lebih mudah gitu ya supaya Bapak-Ibu dapat mencari file tersebut dengan lebih mudah gitu ya berikutnya ini saya akan menunjukkan tentang share ya oh ini downloadnya sudah berjalan ya jadi tadi setelah file foldernya di zip baru dia mendownload file yang sudah di zip tadi ya ini cukup besar ini 214 MB jadi butuh waktu yang cukup lama jadi nanti semua tergantung seberapa besar file dan seberapa cepat internetnya untuk menentukan seberapa lama file itu perlu apa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendownload sebuah file atau folder oke lanjut ke materi kita tentang share sekarang disini saya akan share ya disini ada dua ada share ada get link nanti sebenarnya dua-duanya kita bisa buka disini ya nah kalau kita share seperti ini kita bisa mengirimkan file ini ke rekan teman atau sebagainya gitu ya jadi kalau saya klik ini nama yang disini lalu kita bisa ganti dia sebagai viewer komentar atau editor gitu ya kalau editor dia dapat menghapus mungkin dia mau ganti videonya yang baru dia atau dia delete atau dia copy itu bisa dilakukan tapi kalau hanya komentar nah ini yang kita share hanya bisa mengkomen saja hanya bisa memberikan tanggapan kurang lebih seperti itu dan satu lagi viewer ini hanya bisa melihat saja gitu ya nah selanjutnya adalah get link nah ini tadi ya di kalau kita pilih itu sebelumnya ada dua ada get link ada share sebenarnya nanti akan di halaman ini juga ya di get link ini kita bisa mengatur ya disini ada restricted gamma gamma ini berarti organisasi atau anyone with the link kurang lebih ini terbatas hanya yang kita share benar-benar kita share ini berarti yang di organisasi saja yang bisa kita share yang bisa membuka link ini gitu ya jadi kalau emailnya tidak terdaftar di organisasi ini dia tidak bisa buka linknya nah yang terakhir adalah anyone with the link jadi setiap kita share ke siapapun yang punya link ini dia bisa membuka dia bisa melihat nah baru di pengaturan selanjutnya disini kita bisa atur yang melihat ini bisa melakukan apa gitu ya hanya melihat saja ya kalau yang editor ini tadi kalau komentar kita bisa yang mendapatkan link ini bisa membuka lalu mengkomentari filenya atau memberikan masukan gitu ya terkait file tersebut nah kalau yang editor ini dia bisa mengedit bisa menghapus bisa mengubah atau menambah file yang sudah ada tadi ya jadi bisa dibilang ini full akses kalau editor itu ya kalau sudah kita klik kita copy linknya lalu dah lalu kita bisa paste di whatsapp mungkin atau di email atau di pesan lainnya itu bisa disampaikan kepada atau bisa dimasukkan di mungkin di media sosial atau mungkin di link tertentu untuk membagikan file tersebut kemudian saya akan menampilkan file yang sudah di share ya disini ya jadi kalau file yang di share ke kita itu seperti ini nanti tampilannya kita bisa buka juga atau kita misalkan dapat link kita buka itu secara otomatis akan tershare ke kita juga gitu ya ini bisa kita buka seperti itu ya ini file-file yang di share kepada kami gitu ya seperti itu ya ya setelah melihat file yang sudah di share sekarang saya akan menunjukkan cara untuk mengatur offline mode ya jadi disini saya akan menampilkan cara untuk mengaktifkan mode offline mode atau mode offline disini saya klik ya kita pilih di settings tadi ya disini settings kemudian pilih di bagian general lalu pilih menu offline disini ya kita aktifkan dengan mengklik tanda centang seperti ini jadi dengan offline mode ini anda dapat mengerjakan file-file form atau docs lain yang ada di drive tanpa ketika sudah dibuat gitu ya jadi harus dibuat terlebih dahulu lalu nanti kalau sudah dibuat ini file yang ada di drive ini bisa dikerjakan secara offline gitu ya ya ini khusus docs sheet dan slides file jadi di device ini di chromebook atau di laptop ibu ini bisa dikerjakan secara offline ketika file-nya sudah dibuat yang sebelumnya sudah dibuat gitu ya kita kalau sudah disini klik done kita tunggu sampai setting up offline-nya selesai gitu ya tapi kita bisa tinggalkan juga kalau sudah nanti akan ada notifikasinya ya oke kita kembali ke file yang tadi saya sekarang akan menjelaskan tentang manage version manage version ini cukup penting ya jadi bapak ibu bisa memasukkan file yang sama jadi misalkan bapak ibu mungkin membuat video atau membuat materi pelajaran kemudian sudah selesai sudah di upload tapi perlu di edit ya ternyata ada yang direvisi gitu ya bapak ibu nggak perlu masukin file dengan misalkan video revisi gitu ya nggak usah dengan manage version ini bapak ibu bisa memasukkan versi terbaru dari file yang sama sehingga pengelolaan file-nya sendiri jadi lebih rapih gitu ya kita pilih jadi untuk membuka manage version kita tinggal klik kanan di file yang ingin direvisi revisi kita klik manage version nah disini kita lihat ya disini kan ini versi yang sekarang kita lihat belum ada versi-versi barunya lalu kita upload new version ya kita upload new version kemudian kita bisa memilih file yang mau kita mau kita apa namanya ya gantikan gitu ya jadi ini file pertama saya mau masukkan ini file keduanya jadi ini yang sebelum direvisi ini sudah direvisi saya akan masukkan seperti itu nanti filenya akan berubah filenya akan berubah sesuai dengan revisi yang terakhir oke jadi seperti bisa dibaca disini ya dan older version of 3 dari file ini akan dihapus setelah 30 hari atau 100 versi setelah nya jadi kalau sudah lewat dari 100 versi dia akan dihapus yang paling pertama gitu ya nah untuk ini bisa di di atur juga ya untuk supaya jangan sampai resetting nanti ya juga bisa diatur kalau memang tidak mau sampai hilang gitu ya nah bisa dilihat disini ada 2 versi dari file yang sama gitu ya ada 2 versi dari file yang sama kemudian ini yang terbaru current version adalah yang terbaru dan ini adalah versi pertamanya nanti ketika bapak ibu membagikan file ini atau ketika membuka di membuka disini nanti yang terbuka adalah file yang terbaru gitu ya nah ini masih diproses karena baru di upload ya jadi ini masih ini sudah yang versi yang terbaru jadi ketika ada yang membuka atau yang melihat file ini dia akan melihat yang versi terbarunya dan bila bapak ibu oh ternyata saya mau download yang versi lamanya bisa masuk ke manage version kemudian pilih filenya lalu di downloadin yang versi lamanya gitu ya ini bisa sampai beratus-ratus versi nanti sampai yang sepertinya tergantung berapa kapasitas ini ya sampai dengan kapasitas google drive bapak ibu habis ya kalau tergantung layanan ada yang pakai google drive nya yang unlimited ada yang berapa ratus giga ada yang beberapa tera gitu ya jadi tergantung tergantung layanan yang dipakai oke tadi itu untuk kegunaan dari manage version ya sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menghapus file ya menghapus file sebenarnya cukup mudah bapak ibu cuma perlu mengklik di klik kanan aja di file ya kemudian remove nah disini yang perlu saya jelaskan kalau sudah di remove dia akan masuk ke dalam trash disini ya di dalam trash file-file ini akan bertahan selama 30 hari kecuali bapak ibu menghapus ya kalau di delete forever berarti ini sudah hilang tidak akan ada lagi disini tapi kalau bapak ibu masih belum yakin dengan file yang di delete mungkin bisa didiamkan di trash sampai 30 hari nanti dia akan terhapus selamanya secara otomatis pada hari ke 30 oke nah ini bisa kita atau bisa di restore bisa di kembalikan ya ke dokumen ya apabila diperlukan itu bisa di restore kembali oke ya sampai disini materi-materi kali ini terima kasih telah menonton video kami semoga bermanfaat sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih